untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengupdate Windows 7 ke Windows 8 pertama pada browser jika kalian belum memiliki ISO Windows 8 kalian bisa ketikan Windows 8 ISO Download kalian pergi ke website Microsoft di sini kalian pergi ke bagian bawah kalian pilih edisinya pilih confirm pilih bahasanya pilih confirm selanjutnya di sini kalian pilih bit OS nya apakah 32 atau 64 saya sarankan lebih baik 64 bit karena sudah banyak aplikasi yang berganti ke 64 bit dan juga OS 64 bit mendukung 32 bit ditambah lagi harga RAM sudah murah jadi kenapa tidak dan link ini valid selama 1 hari atau 24 jam sejak dibuat pilih simpan karena sudah ada file nya ini adalah file nya besarnya adalah 4 giga selanjutnya adalah karena Windows 7 tidak memiliki fitur pembaca ISO jadi kalian harus menggunakan aplikasi ISO di sini kalian tinggal lakukan drag and drop seperti ini selanjutnya kalian pilih run setup.x kalian pilih yes kalian pilih no thanks kalian pilih next di sini kalian harus memiliki kunci Windows 8 sekarang kalian masukkan produknya jika sudah pilih next selanjutnya di sini i accept accept di sini akan terdapat pilihan apakah kalian ingin menyimpan file kalian atau tidak jika tidak berarti semua file akan hilang jadi kalian pilih ingin menyimpan file saja ingat hanya menyimpan file saja bukan program karena di sini keterangannya adalah hanya file personal kalian pilih ok kalian bisa mengklik change selection kembali kembali apakah kalian ingin menyimpan file kalian jika sudah semua sekarang ini adalah file yang ada di sini kita pilih install sudah selesai sudah selesai di sini kalian bisa memilih warna selesai 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 dan sekarang adalah pengaturan privasi kalian bisa memilih express setting atau customize karena kita tidak akan melakukan update kita pilih jangan melakukan update kembali kembali pilih next Windows 8 adalah Windows pertama yang memiliki pengaturan privasi ini dan sudah selesai kita sudah mengupdate Windows 7 ke Windows 8.1 dengan isi file yang tidak dihapus kita sedih pelajaran kita terima kasih 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 terima kasih